Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris mengaku mendapatkan informasi hasil pemeriksaan ulang Polda Jabar terhadap enam terpidana kasus tersebut. Hal ini diungkap Hotman dalam konferensi persnya pada Rabu, 29 Mei 2024. Hotman mengatakan bahwa hasil BAP baru-baru ini, dari enam terdakwa hanya satu orang yang menyebut Pegi Setiawan alias Perong adalah pelaku DPO. Sementara lima terdakwa lainnya menyatakan Pegi bukan pelaku yang selama ini menjadi buron. Dalam kesempatan itu Hotman juga mencecar penyidik Polda Jabar atas keputusan penghapusan dua DPO atas nama Andi dan Dani. Hotman lantas menyinggung BAP para tersangka 2016 silam yang menyebut Andi dan Dani terlibat dalam kasus ini. Namun mereka tiba-tiba mencabut keterangan BAP atas permintaan dari kuasa hukum tersangka dan keluarganya. Selain itu, di fakta persidangan hakim menyebut ada tiga DPO, terlebih putusan tersebut sudah inkrah saat itu. Atas hal itu, Hotman mewakili pihak keluarga menolak keputusan polisi yang menghapus dua DPO tersebut. DPO yang katanya sudah tertangkap bernama Pegi, sikap keluarga adalah jangan di Polda Jabar agar jangan bikin tergesa-gesa membuat keputusan bahwa dia adalah pelaku seperti itu. Oke, sebagai tambahan kami mendapat informasi bahwa anak dari terbidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir. Ternyata katanya, lima terbidana ini mengatakan bukan Pegi pelaku yang DPO, hanya satu yang mengakui. Jadi lima lawan satu. Lima terbidana ini mengatakan di BAP bahwa bukan Pegi pelakunya yang DPO, sedangkan satu mengakui. Jadi, itu terhadap Pegi pelakunya mengatakan dengan Polda Jabar jangan dulu terbunuh mengambil keputusan bahwa Pegi adalah yang telah menjaga pekerjaan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.